baik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel selamat malam untuk rekan-rekan guru jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan menyampaikan informasi terbaru ya sudah mulai ada notif sms dan whatsapp dari kemendikbud ristek yang tentunya isi dari notif sms ataupun whatsapp dari pihak kemendikbud itu berisi kabar gembira ya untuk peserta sasaran 1, 2, 3, dan 4 jadi bagi rekan-rekan yang masuk dalam kategori peserta sasaran 1, 2, 3, 4 PPG dalam jabatan silakan bapak ibu cek hp dan WA masing-masing siapa tahu ada informasi dari notif sms dan whatsapp dari pihak kemendikbud ristek tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar PPG dan P3K langsung saja kita to the point ke informasinya jadi disini bapak ibu perhatikan ya ini adalah contoh notif ya dari PPG dalam jabatan kemendikbud ristek ini memberikan pesan whatsapp kepada peserta yang masuk dalam sasaran 1, 2, 3, dan 4 disini katakan yang terhormat bapak ibu kami informasikan bahwa jadwal perpanjangan ajuan berkas dan verbal sasaran 1-4 calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 informasi selengkapnya dapat dilihat pada akun SIM PKB masing-masing mulai tanggal 4 Maret 2022 surat edaran dapat diunduh pada link berikut ini nah seperti itu ya jadi mohon maaf saya tidak ada pemberitahuan kalau terus harus upload berkas nah intinya ini adalah merupakan surat pemberitahuan kepada peserta yang masuk dalam sasaran 1-4 bahwa ada semacam perpanjangan jadwal untuk verifikasi untuk PPG guru dalam jabatan tahun 2023 sebagaimana surat edaran yang beredar bapak ibu ya bahwasannya memang ada ya surat edarannya seperti ini ini surat edarannya ya kementerian pendidikan kebudayaan residen teknologi ya Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan disini kita bisa lihat langsung disini bapak ibu ya ada surat edarannya langsung dari Kemendik Butristek ya Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bor nomor 0403 B2 GT 0005 2003 3 Maret 2023 ya ini terkait informasi perpanjang waktu dan verifikasi dan validasi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia disini dikatakan bapak ibu menindaklanjuti surat kami bor nomor 0280 GT 0005 2023 tentang informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG ya dalam jabatan dan nomor 03 B2 tentang informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru peserta guru penggerak angkatan 1 sampai 7 dengan hormat kami sampaikan informasi perpanjangan waktu verifikasi dan validasi administrasi untuk peserta verbal sasaran 1 sampai 4 nah disini ada perpanjangannya bapak ibu ya nah kemarin untuk pendaftaran ajuan berkas sasaran pertama kan itu tanggal 16 ya 16 sampai tanggal 21 Februari itu sasaran 1, 2, 3, 4 ya nah sekarang jadwal perpanjangannya itu untuk pendaftaran ajuan berkas itu tanggal 4 sampai 8 Maret 2023 seperti itu ya kemudian untuk perbaikan berkas untuk sasaran 1, 2, 3 jadwal semulanya 22 Februari sampai 5 Maret 2023 sedangkan sasaran 4 28 Februari sampai 5 Maret 2023 nah untuk jadwal perpanjangan waktu untuk perbaikan berkas 28 Februari sampai 10 Maret 2023 kemudian untuk verifikasi dan validasi oleh petugas untuk sasaran 1, 2, 3 di jadwal semula 22 Februari sampai 8 Maret sedangkan sasaran 4 28 Februari sampai 8 Maret 2023 kemudian untuk jadwal perpanjang waktu 28 Februari sampai 12 Maret 2023 wow ya ini tentunya menjadi kabar gembira yang belum sempat melakukan verifikasi ajuan berkas dan perbaikan berkas ini sudah ada kesempatan tambahan bagi rekan-rekan sekalian ya di bulan Maret ya semuanya berakhir di bulan Maret Bapak Ibu ya ada semacam perpanjangan ya ini tentunya menjadi kabar baik ya selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi diatas kepada guru sesuai kewenangannya atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih nah seperti itu Bapak Ibu ya jadi memang ya selain surat edaran ini ada juga pesan WA yang rekan-rekan dapatkan ya yang masuk dalam sasaran 1, 2, 3, dan 4 itu mendapatkan semacam pesan WA seperti yang tampilkan tadi disini Bapak Ibu ya nah sebagaimana yang kami tampilkan disini memang ada pesan WA ya ini ya pesan WA yang seperti ini ini langsung dari Kemendikbud melalui PPG dalam jabatan Kemendikbud kemudian untuk tambahan informasi kami berikan dari P3K yang mana juga pada hari ini ya ada surat edaran yang kami dapatkan per 2 Maret 2023 tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K tenaga teknis tahun 2022 ya disini katakan berkenaan dengan masih berlangsungnya penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksana seleksi P3K teknis tahun anggaran 2022 seperti proses lelang sarana-pelaksana dalam rangka optimalisasi seluruh sumber daya yang akan dimanfaatkan bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K tenaga teknis tahun 2023 nah disini kita lihat jadwalnya Bapak Ibu ya nah ini dia lampiran surat nomornya silahkan dibaca tertanggal 2 Maret 2023 disini untuk penyesuaian jadwal seleksi penerimaan P3K tenaga teknis tahun 2023 kegiatan penjadwalan seleksi kompetensi jadwal 25 Februari sampai dengan 5 Maret 2023 kemudian pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi 6 sampai dengan 16 Maret 2023 sampai usul penetapan P3K untuk teknis ya 31 Mei sampai dengan 29 Juni 2023 semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb